Ibn Abi Hadim dan Ibn Zarir Meriwayatkan dari Ibn Mas'ud Pada suatu ketika saya sedang berada di samping Ibn Mas'ud Salah seorang sahabat ya, Abdullah Ibn Mas'ud Fajah Arujulani, maka datang dua orang laki-laki Salah seorang dari mereka mengucapkan salam Tetapi satunya lagi tidak Maka Ibn Mas'ud bertanya Kamu ngapain? Kok diem saja tidak mengucapkan salam Maka temannya yang menjawab Dia sedang bersumpah untuk tidak bicara Kepada siapapun pada hari ini Jadi kata Ibn Mas'ud Jangan Bicaralah kamu kepada orang Ucapkanlah salam Karena wanita Yang melakukan itu Maksudnya adalah Maryam ya Itu adalah dalam rangka Dia menghindari pertanyaan orang Karena dia melahirkan Tanpa ada suaminya itu Jadi itu diperintah oleh Allah Untuk melakukan itu dalam rangka Menghindari pertanyaan banyak orang itu Nah Kalau kamu kan tidak Jadi Jadi laki-laki ini Dia ingin meniru Maryam Saya pokoknya hari ini Seperti Maryam Tidak akan bicara kepada siapapun Begitu Nah ini ditegur oleh Ibn Mas'ud Dengan mengatakan Tidak boleh seperti itu Ya Maryam dulu melakukan itu Karena ada alasannya Jadi diperintah Allah untuk Menjadi alasan baginya Supaya tidak banyak bicara Kepada orang Terkait dengan kasus Dia sendiri itu Baik itulah Bapak Ibu Seputar Kisah Kelahiran Isa Ibn Maryam Nah ada beberapa Catatan tambahan Sebagai simpulan Ini saya bacakan saja Inna alamal makhod Wawas'at tolaki amrun mu'tadun Fi asna'il wiladah Ash'bahabil maut Fatahtaju al mar'atuhina idin Ila awnin wari ayatin Walam tajid As-sayidatu Maryam Mu'ayyinan Laha Ghayrojid innaklah Fasta nadat ilaihi Wata'allakot bihi Kamata ta'allakul hamil Lishidda diwaj'it tolki Jadi sakitnya Tidak melahirkan Itu Luar biasa Kata beliau Ash'bahal maut Ini mirip Sakitnya orang yang akan mati Gitu ya bu ya Belum pernah Belum pernah akan mati itu Nah karena itu umumnya Para wanita Pada saat akan melahirkan itu Membutuhkan Pertolongan Orang lain Nah sedangkan Maryam pada saat itu Sama sekali tidak ada orang yang Menolongnya Karena memang beliau mengambil Langkah untuk Mengasingkan diri Menjauh dari Kampungnya itu Nah sehingga Yang beliau lakukan Hanyalah Bersandar Kepada Pohon kurma itu Dalam rangka Menahan Rasa sakit Yang beliau alami itu Nah ini Dari kisah yang pertama Tadi ya Kemudian Simpulan yang kedua Jadi berharap Kematian itu Dibolehkan Dalam situasi Seperti Situasi yang dialami Oleh Maryam ini Nah ada dua sebab Yang menjadi alasannya Yang pertama adalah Jadi dia khawatir Bahwa dia Akan dituduh Dengan tuduhan-tuduhan buruk Nah tentang agamanya Ini gimana Orang suka ibadah Sehari-harinya Baik kok tau-tau Seperti itu Nah ini ya Nah yang kedua Supaya Tidak dituduh Sebagai seorang Bezina Oleh kaum mereka Nah ini Fitnah yang Dihawatiri oleh Maryam itu Nah ini Dalam situasi Yang begitu berat Kadang-kadang Orang dibolehkan Untuk meminta Pada Allah Ya Allah Saya mati saja Daripada Menghadapi Kondisi yang Seperti itu Walaupun Meminta mati itu Tidak boleh Bunuh diri Jadi ya Tidak Tidak selalu Allah kemudian Kabulkan Nah Maryam sendiri Tidak dikabulkan Permintaannya itu Nah yang paling Berarti khawatir Menjadi alasan Menjadi alasan bagi orang lain Untuk terjerumus Kedalam dosa Nah kemudian Yang berikutnya Kelahiran Nabi Isa Ini Sejak kelahirannya Ini sudah Ditunjukkan berbagai Tanda-tanda Kekuasaan Allah Nah dengan berbagai hal Jadi misalnya Dengan Disiapkannya berbagai Fasilitas Oleh Allah Untuk Kelahiran Nabi Isa ini Jadi disiapkan Air Di bawah Kaki Maryam Kemudian disiapkan Makanan Rutop Yang Berjatuhan Di Kanan kirinya Dan lain-lain Nah ini Seluruhnya Menjadi Salah satu Bukti Kebesaran Allah itu ya Nah kemudian juga Diperintahkan Nabi Diperintahkan Kepada Maryam Untuk Tidak Menjawab Berbagai pertanyaan Orang Tentang Hal tersebut Nah Karena Allah Apa? Karena Allah Akan menyiapkan Jawabannya sendiri Allah sudah Mempersiapkan Jawabannya sendiri Yang itu Nanti melalui Nabi Isa Yang masih Masih Bayi itu Nah itu Simpulan Yang ketiga ya Simpulan Yang keempat Istadal Al-ulama Biha Dil-ayah Ala'an Narizqah Wa'ingkana Mahtuman Fa'innallah Ta'ala Rabatahu Bis-sa'yi Wa'wukila Ibnu Atam Ila Sa'yi Mafihi Para ulama Mengambil Dalil Dari ayat itu Ayat tentang Maryam yang Mengguncang Pohon kurma Itu ya Bahwa Rezki itu Sebenarnya Sudah ditentukan Oleh Allah Walaupun Walaupun Demikian Allah Mengaitkan Pemberian Rezki Kepada Seseorang Itu Dengan Usaha Yang dilakukan Oleh Yang bersangkutan Nah berikutnya Al-Amru Begitu Jadi kalau Dulu kita bahas Tentang Bagaimana Takdir Allah Takdir itu Ma'arotallahu Bilkaun Ma'arotallahu Bina Dan Ma'arotallahu Minna Apa yang Dikehendaki Allah Melalui Mekanisme Rauniah Ini harus Dijalani Kemudian Apa yang Dikehendaki Allah Dari kita Yaitu Dengan Ditentukan Mana boleh Mana tidak boleh Ini Dalam syariah Nah kemudian Ada yang ketiga Yaitu Apa kehendak Allah Terhadap kita Ini yang Kita sebut Sebagai Kodok Dan Kodar Allah Jadi di dalam Bab rezeki itu Maka Ada sunnah Kauniah Yang harus kita Jalani Nah inilah Ittihadul Asbab Usaha Usaha ini Sunnah Kauniah Yang harus Dijalani Nah di dalam Menjalankan Usaha itu Ada Ketentuan Ketentuan syariah Yang perlu kita Perhatikan Mana yang Halal Mana yang Haram Mana yang Boleh Mana yang Syubhad Ini perlu Kita perhatikan Nah Setelah Kita melakukan Usaha Dengan Memperhatikan Ketentuan Ketentuan Allah Mana boleh Mana tidak boleh Pertanyaannya Apakah Setiap Usaha kita Itu Mesti akan Berhasil Nah disinilah Ada Kodok Dan Kodar Allah Nah disitulah Posisi Tawakal itu Jadi Tawakal itu Kita Menyerahkan Menyerahkan Seluruh Hasil Dari usaha Kita Kepada Allah Karena ada Kodok Karena iman Kita Kepada Kodok Dan Kodar Allah Setelah Kita Berusaha Dengan Mematuhi Ketentuan Ketentuan Allah Nah Seperti itulah Posisi Tawakal Jadi Tidak Boleh Yang penting Tawakal saja Tidak Usaha Besok Pagi Ujian Tawakal Tidak Belajar Tidak Apa-apa Malah Solat Malam Semalam Suntuk Begitu Ya Tidak Relevan Jadi Tawakal itu Setelah Usaha Pernah Di zaman Umar Imul Khattab Pagi-pagi Saat Orang Semestinya Bekerja Itu Ada Orang Yang Masuk Mesjid Mesjid Nabawi Itu Kemudian Dia Solat Kemudian Berdoa Lama Sekali Dan Serius Nah Umar Heran Ini Ngapain Kok Pagi-pagi Orang Berdoa Begitu Kemudian Umar Masuk Ke Mesjid Itu Dia Dengarkan Doanya Itu Nah Ternyata Doanya Itu Doa Minta Rezki Nah Oleh Umar Kemudian Dicamuk Orang Ini Disabet Begitu Dengan Mengatakan Kerja Kamu Jadi Allah Tidak Akan Menurunkan Hujan Emas Dari Langit Kalau Kamu Minta Rezki Kamu Harus Bekerja Ini Jamnya Orang Bekerja Bukan Jamnya Orang Berdoa Begitu Nah Artinya Berdoa 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 Iya Ada Bagian Dari Kodok Dan Kodok Allah Yang Memang Sudah Tentukan Pada Kita Tetapi Sunatullah Bahwa Orang Saatnya Bekerja Itu Harus Bekerja Ya Maka Itu Harus Dilakukan Jadi Jangan Sampai Orang Salah Memahami Tawakal Itu Dengan Tanpa Berusaha Tanpa Bekerja Tanpa Apapun Pokoknya Tawakal Kepada Allah Nah Itu Tidak Betul Jadi Tawakal Itu Dilakukan Setelah Kita Berusaha Dengan Mematuhi Ketentuan Ketentuan Allah Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Boleh Nah Kemudian Dengan Seluruh Kesungguhan Kita Itu Kita Pasrahkan Hasilnya Kepada Allah Nah Itulah Tawakal Dalam Segala Hal Seperti Itu Misalnya Kita Sakit Allah Memberi Kita Sakit Ada Sunatullahnya Kita Harus Mencari Obat Nah Dalam Mencari Obat Ini Perlu Diperhatikan Mana Yang Halal Mana Yang Haram Jangan Karena Niatnya Obat Haram Haram Obatnya Dilakukan Tetapi Kalau Kita Sudah Berusaha Ke Dokter Atau Ke Ahlinya Kemudian Juga Kita Hindari Hal Yang Haram Apakah Sakit Kita Mesti Sembuh Nah Disitulah Kita Kembalikan Urusan Kita Kepada Kepada Allah Dengan Husnudhan Kita Kepada Allah Allah Akan Memberikan Sesuatu Yang Paling Baik Untuk Kita Nah Itulah Makna Dari Tawakal Jadi Tawakal Itu Dilakukan Setelah Adanya Usaha Dengan Memperhatikan Tuntunan Tuntunan Allah Subhanahu Nah Kemudian Yang Terakhir Tadi Jadi Syariah Di Dalam Puasa Di Zaman Dulu Zaman Maryam Ini Adalah Tidak Hanya Meninggalkan Makan Minum Tetapi Juga Meninggalkan Berbicara Kepada Orang Nah Hal Ini Sudah Tidak Lagi Diperlakukan Di Zaman Kita Nah Di Kita Puasa Itu Tidak Makan Tidak Minum Nah Tetapi Yang Tidak Dibolehkan Hanya Berbicara Yang Yang Tidak Baik Seperti Mana Hadis Di Dalam Bukhari Dan Muslim Dari Abu Rairah Idhaka Nah Hatukum Soiman Falayar Fas Walayas Hal Fa In Imru'un Qotalahu Aushatamahu Falyakul Ini Soiman Malam Yata Qawla Zur Wal Amal Bihi Falay Salillahi Hacatun Fi Ayyata To'amahu Wasyarobahu Nah Itu Menunjukkan Bahwa Di Syariah Kita Ini Puasa Itu Tidak Makan Tidak Minum Ditambah Tidak Mengatakan Hal-hal Yang Yang Buruk Maksudnya Usia Beliau Berapa Begitu Masa Kehamilannya Oh Ya Ada Beberapa Riwayat Walaupun Bap Riwayat Ini Perlu Ada Sebut Perlu Ada Klarifikasi Jadi Sebagian Riwayat Ini Saya Bacakan Saja Taduh Harad Riwayat Bi'an Naseyidah Mariam Wulidat Isa Alayhi Salam Lithamani Yata Ashurin Ada Sebagian Riwayat Yang Mengatakan Bahwa Isa Alayhi Salam Itu Dikandung Oleh Mariam Dalam Delapan Bulan Wakila Waladadhu Litis Atin Aulisit Atin Dan Ada Yang Meriwayatkan Bahwa Ini Sembilan Bulan Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Ini Enam Bulan Nah Kalau Ibnu Abbas Mengatakan Wallahualam Yang Jelas Ya Isa Itu Dikandung Oleh Mariam Nah Tidak Ditegaskan Oleh Allah Berapa Bulannya Nah Tetapi Kemudian Ya Mariam Mengalami Proses Hamil Itu Nah Sampai Satu Saat Nah Beliau Melahirkan Nah Begitu Jadi Tidak Tidak Di Tidak Di Pastikan Berapanya Jadi Ada Riwayat Mengatakan 6 Bulan Ada Riwayat Mengatakan 8 Bulan Ada Riwayat Mengatakan 9 Bulan Ya Tapi Wallahualam Kalau Allah Tidak Menceritakan Berarti Itu Tidak Penting Ya Jadi Kalau Itu Penting Sekali Mesti Allah Ceritakan Berapa Lama Dulu Mariam Itu Hamil Sos I Lama Lama B